Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman yang ada di rumah bagaimana nikabernya saya doakan baik-baik saja sehat selalu dengan kandisinya dan juga dipanjangkan umurnya juga amin kali ini saya akan merekomendasikan 3 senapan angin bocap efek yang ada di bagian depan saya ini disini sudah ada 3 senapan angin bocap efek kita akan review spek-spek dari 3 senapan angin yang ada disini dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya kalian wajib nonton sudah habis-habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga biar kita ketinggalan untuk update untuk senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan juga tidak ketinggalan untuk rekomendasi di senapan angin kita akan kita akan menge-review senapan angin yang pertama yaitu senapan angin efek yang pertama ada senapan angin efek yang pertama ada senapan angin efek yang kedua ada senapan angin efek yang ketiga ada senapan angin bocap jadi kita bahas ke senapan angin yang pertama dulu senapan angin efek atau bocap kita akan ulang spek-speknya dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya atau sampai ke bagian ujungnya kita bahas dari bagian depannya terlebih dahulu kita bahas dari bagian larasnya untuk bagian larasnya ini menggunakan laras jumatnya yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga disini ada bagian 12 serombong yang berwarna biru di bagian dalam di bagian sini namanya juga bagian serombongnya yang berwarna hitam di bagian luar namanya juga bagian serombong serombongnya itu diameternya 22 untuk panjang larasnya 60 cm, aruhnya 12 diameternya 14 untuk bagian panjang larasnya dan juga di bagian utuh laras di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya semua pasti ada bagian penutup larasnya semua untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga kalau misalkan cukup berfungsi atau berfungsi bisa garangat, gantinya menggunakan peredam juga untuk bagian penutup karena bisa diganti menggunakan peredam juga untuk bagian laras, di bagian-bagian laras bagian sini juga ada bagian tabungnya juga, ini namanya bagian tabung, untuk tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc, bukan menggunakan tabung gesen tapi disini menggunakan tabung venom 500 cc dan untuk diantara aras dan tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin laras, di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya yang mungkin sebagai memperkuat atau memperikat antara aras dan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu minyakarangan banget, kalau sudah ada bagian satu cincin laras, nah kalau misalnya disini tidak ada satu cincin laras, pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu, pasti tidak akan terpasasar, makanya disini dilengkapi dengan satu cincin garaman dan pastinya tidak akan goyang-goyang, saat kalian gunakan untuk berburu, minyakarangan banget, kalau sudah ada bagian satu cincin laras di antara aras tabungnya, di bagian sini untuk bagian letak satu cincin larasnya kalau di bagian belakangnya tabung, di bagian sini juga ada bagian manamatan juga untuk kapas sangenya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI kalau misalnya sudah mencapai 1000 itu bener-bener kalian sih jangan sampai dianolkan supaya tabungnya tidak mudah-mudahan, pastinya tidak mudah rusak juga makanya kalau itu secara aja, jangan sampai dilebihkan, apalagi di anolkan untuk bagian pengisian tabungnya, supaya akan alat banget dan pasti tidak mudah-mudahan juga untuk bagian tabungnya juga, dan untuk bagian pengisian anginnya, di bagian kebalikan dari manamatan ada di bagian sebelahnya sini, untuk bagian pengisian anginnya untuk pengisian anginnya, sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi, untuk pemangatan juga disini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk di bagian tengah-tengah sini itu ada bagian chambernya yang berwarna biru, namanya bagian chamber, untuk bagian chambernya disini menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC bukan menggunakan chamber dari 7, tapi masih menggunakan chamber dari 6 yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC, dan di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh terasuknya juga di bagian sever di bagian sini, bagian latak olaf terasuknya ada di bagian atasnya chamber dan untuk di bagian tengah-tengah chamber di bagian ini juga ada bagian pengisian perulunya juga bagi pengisian peluru gebennya itu ada 2 ada mangazen dan juga ada Singlesuit ya juga mudah banget untuk diatur dengan sesuatu bagian pelurunya ada beberapa ada mangazen dan juga ada Singlesuit juga untuk bagian pengisian pelurunya dan juga dibagi samar di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga untuk bagian tarikannya Sudah menggunakan bagian tarikan seat lever Atau menggunakan tarikan modern Bukan lagi menggunakan tarikan Gali tapi sudah menggunakan bagian tarikan yang modern Atau menggunakan tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget Saat kalian gunakan untuk berbunuh Sudah menggunakan bagian tarikan seat lever Atau menggunakan tarikan modern Dan juga di bagian belakang Di bagian sini juga ada bagian Setelan powernya juga Untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga kekarenanya big game atau yang big game untuk browser, semua game itu untuk yang buruan, tidak sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan power-nya dan untuk di bagian bawahnya senapan angin, di bagian sini juga ada bagian trigger-nya juga, untuk bagian trigger-nya ini menggunakan trigger-nya, bukan lagi menggunakan trigger-nya senapan angin, itu ada 2 trigger, ada trigger-nya dan juga ada trigger-nya senapan angin efek image ini sudah menggunakan trigger-nya atau menggunakan trigger yang modern, dan juga di bagian setiga di bagian sini juga ada bagian setiga atau bagian pengaman picunya juga yang sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memotongan picu atau bagian safety tigernya saja supaya senapan anginnya itu akan aman banget dan pasti dipakai untuk sembarang orang untuk bagian senapan anginnya dan di bagian belakang sini juga ada bagian popornya juga untuk bagian popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mauni sehingga lebih awet dan pastinya hanya tidak mudah patah juga dan di bagian popor disini ada bagian setelan pipinya juga yang bisa diaturkan untuk sesuai dengan selera kalian untuk bagian setelan pipinya dan juga di bagian belakangnya popor di bagian sini ada bagian sandaran bau yang terbuat dari kayu mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian tadi spek-spek senapan angin yang fxumaja ini sekalian terlalu bas ke bagian harga senapan angin fxumaja ini untuk harga senapan angin fxumaja ini pastinya tuh harganya murah banget di harga Rp3.400.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga ada tas tali sandang, gantuan pluruh, pluruh tas magazin peredam dan juga ada STKS nya juga untuk harga full set di harga Rp4.200.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonusannya ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga kalau kalian minat dengan senapan angin ini pastinya hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya jadi kita lanjut ke senapan angin yang kedua untuk senapan angin yang kedua ada senapan angin efek bareng kuda kita bahas spek-speknya dari bagian depannya untuk di bagian depannya sudah ada bagian larasnya juga untuk bagian larasnya ini menggunakan laras gajah pilihan yang masih dilengkapi dengan bagian serombongnya juga di bagian 12 serombong yang berpunyai merah di bagian dalam namanya juga bagian serombong yang berhitung di bagian luar di bagian sini namanya juga bagian serombongnya juga untuk serombongnya itu odiameternya 22 untuk panjang larasnya 60 cm alurnya itu alur 12 odiameternya 14 dan di bagian laras bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga untuk bagian penutup laras sebagai variasi tapi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan padam juga untuk bagian penutup larasnya untuk bagian tabungnya, bagian tabungnya di bagian bawahnya las, bagian sini untuk bagian tabungnya, untuk bagian tabungnya sama menggunakan tabung fenam 500 cc bukan menggunakan tabung gasem tapi di sini menggunakan tabung fenam 500 cc di bagian sini juga ada bagian satu cincin las juga yang harus memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mudah yang saat kalian gunakan untuk berburu, ini akan menambang kalau sudah ada bagian satu cincin las dan laras tabungnya di bagian sini untuk bagian letak satu cincin larasnya akan menambang saat kalian gunakan untuk berburu untuk di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga, untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi untuk pemain di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya, ini bisa diganti menggunakan kompa kompresor juga kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP, gitu dan untuk kalian kalau melihat kapas angin itu pastinya ada di bagian manometernya untuk bagian manometernya ada di bagian kebalikan dari pengisian angin, ada di bagian sebelahnya sini untuk bagian manometernya untuk kapas anginnya sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI kalau misalnya sudah mencapai 1000, itu buah kalian sih jangan sampai di nolakan dan pentingnya jangan sampai di nolakan biar senapan anginnya itu pasti tidak mudah senapan anginnya pasti tidak mudah rusak juga makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolakan untuk bagian pengisian anginnya dan untuk bagian C11 juga amal menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC bukan menggunakan chamber jahat 7 tapi di sini menggunakan chamber dual seri 6 yaitu masih semi CNC bukan yang full CNC dan untuk di bagian C11 di bagian C11 juga ada bagian yang penting atau bagian penaruh teleskopnya juga di bagian chamber di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya dan bagian tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian pengisian juga untuk bagian pengisianarette ada 2 ada magazine dan juga ada single sheetnya juga yang mudah banget untuk diatur dengan sesuatu silahkan saya young 따라kannya ada di bagian mineral sangnya ada di bagian sini untuk bagian tarikannya untuk bagian tarikannya sudah menggunakan bagian tarIK snever Atau menggunakan tarikan modern Sehingga lebih mudah banget Saat kalian gunakan untuk berburuk Kalian sudah menggunakan bagian tarikan silver Atau menggunakan tarikan yang modern Bukan lagi menggunakan tarikan gredel Dan di bagian belakangnya Di bagian sini juga ada bagian setelan powernya Untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan big game Untuk yang buruan kecil Jangan sampai kebalik Kalau menggunakan bagian setelan powernya Dan untuk bagian belakang senapan angin Di bagian sini juga ada bagian triggernya Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan Trigger max bukan lagi menggunakan trigger kasik Dan di bagian atasnya trigger Di bagian sini juga ada bagian setelan trigger Atau bagian pengaman picunya Juga kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memecat pengaman picu Atau bagian setelan Seperti senapan anginnya pasti akan aman Dan pasti tidak dipakai Untuk sembarang orang bagian senapan anginnya Untuk bagian popornya ini Menggunakan popor tombol atau popor kayu Yang terbuat dari bahan kayu maunis Sehingga lebih awas Dan pastinya tidak mudah patah juga Dan di bagian atas popor di bagian sini Juga ada bagian setelan pipi Yang bisa ditanggungkan Untuk sesuai dengan selera kalian Yang mudah banget Untuk diatur dengan sesuai selera kalian Bagian setelannya bisa dimajukan Dan juga bisa ditanggungkan juga Untuk sesuai dengan selera kalian Dan juga di bagian belakangnya Popor itu ada bagian sendaran baui Yang terbuat dari karat mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Untuk harganya Harganya senapan angin efek barak kuda ini Harganya juga murah banget Di harga 3.400.000 Setelan sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga Ada tas tali sandang Gantuan pluruh Pluruh tes Magajin peredam Dan juga ada STKS nya juga Untuk harga full setnya Di harga 4.200.000 Setelan sudah ada 7 bonus kelengkapan Dan juga ada 3 bonusnya Ada pompa mimis Dan juga ada teleskopnya Juga harganya murah banget Karena sudah mengembangkan Senapan anginnya Pasti yang kalasnya mantap banget Dan sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga Kalau kalian menang dengan senapan angin Saya cipu aja berjauh bunyi Nomornya ada di bagian bawahnya Sini saja Kita alis ke senapan angin yang terakhir Untuk senapan angin yang terakhir Senapan angin Bawa calab deset Kita bahas ke bagian larasnya Untuk rasa ini Menggunakan laras pilihan Yang pas sudah dilengkapi Dengan bagian serambangnya juga Jika ada bagian babel serambang Untuk serambangnya itu Diameternya 22 Untuk panjang larasnya 60 cm Alurnya alur 12 Diameternya 14 Di bagian selaras Di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga Untuk bagian penutup larasnya juga Untuk bagian penutup larasnya sebagai variasi Pada tabung biasanya itu Kalian gantinya menggunakan pedam juga Untuk bagian penutup larasnya Untuk bagian tabungnya Menggunakan tabung GSM Bukan menggunakan tabung pedam Tapi di sini menggunakan tabung GSM Dan untuk di antara laras tabung Di bagian sini juga ada bagian Satu cincin larasnya juga Yang pun di sebagi Memperkuat atau memperikat Antara larasnya tabung Sehingga tidak menggunakan Saat kalian gunakan Untuk berburu Yang aman banget Kalau sudah ada bagian Satu cincin larasnya Kalau misalnya di sini Tidak ada bagian Pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan Untuk berburu Pasti tidak akan Tepat sasar Makanya di sini dilengkapi Dengan satu cincin Dan pasti tidak akan Goyang-goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Yang aman banget Kalau sudah ada bagian Satu cincin larasnya Untuk bagian pengincang angin Ada di bagian sebelah sini Untuk pengincang angin Sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu Coupler tambahan lagi Untuk pemanggis ini Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak Memiliki pompa PCP Bisa diganti dengan Kompa kompresor juga Untuk bagian Pengisian anginnya Dan untuk kalian Kalau kalian melihat Kapas angin Pasti ada di bagian Manometernya Untuk bagian memeternya Ada di bagian Kebalikan dari Pengisian angin Untuk kapas anginnya Sama di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700 sampai 2800 PSI Jangan sampai dilebihkan Dan juga Jangan sampai di nol Untuk bagian Pengisian anginnya Untuk bagian Cember yang sama Menggunakan Cember 2 Seri 6 Semi-sensi Bukan menggunakan Cember seri 7 Dan di bagian Cember di bagian Sini juga ada Bagian yang penting Atau penaruh Teleskopnya juga Di bagian Cember di bagian Sini untuk Bagian letak Teleskopnya Untuk pengisian Pertu ada di bagian Tengah-tengah Cember ada di bagian Sini untuk pengisian Ada 2 Ada mangin Dan juga Ada single Untuk bagian Tarikannya Di bagian Cember ada di bagian Sini untuk Bagian tarikannya Juga sama Menggunakan Tarikan modern Atau menggunakan Tarikan jet lever Sehingga lebih mudah Bangun Dan pasangan Bangun Saat kalian gunakan Untuk berburukan Sudah menggunakan Bagian tarikan Sever Atau menggunakan Tarikan yang modern Bukan lagi Menggunakan Tarikan yang Grandel Dan bagian Triggernya Sudah menggunakan Bagian trigger mask Bukan lagi Menggunakan trigger mask Tapi untuk disini Menggunakan trigger mask Untuk 3 senapan Yang ada disini Dan di bagian Belakannya Tambah di bagian Sini juga ada Bagian Setelan power Untuk bagian Setelan power Bisa kalian putar Kira untuk small game Dan juga kekarenan big game Atau yang big game Untuk small game Itu untuk yang Buruan Jangan sampai kebalik Kalau menggunakan Bagian setelan power Untuk bagian Pernyata Cuma kayak Senapan Yang kedua Menggunakan Popor tombol Yang terbuat dari Bahan kayu maunis Sehingga lebih awet Dan pasnya Tidak mudah Patah juga Dan di bagian Popor di bagian Sini juga ada Bagian setelan pipi Yang bisa dinyat Untuk sesuai Dengan selera kalian Untuk dibikin Belakannya Popor itu ada Bagian sandan Bau yang terbuat Dari karya teman-teman Sehingga lebih nyaman Dan pastinya Ampuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersandar Di bahu kalian Ini spesifik Senapan angin Yang kita bahas Ke harga senapan angin Yang terakhir ini Untuk harganya Juga murah banget Di harga 3.700.000 Saja Sudah ada 7 bonus Kelengkapannya juga Ada tas Dalai sandan Gantungan puru Plurutas Magaljin Peradam Dan juga Ada STKS Untuk harga Full setnya Di harga 4.500.000 Sudah ada 7 bonus Kelengkapan Dan juga Ada 3 bonus Ada pompa Mimis Dan juga Ada Teleskop Dan juga Harga 2 Intinya Ada 2 harga Kalian bisa pilih Dari 2 harga Tersebut Dan untuk kalian Kalau minat Dengan senapan angin Saya juga Hubungi Nomor yang ada Di bagian bawahnya Jadi Harganya Murah banget Kalian sudah Mengapkan Senapan angin Yang pasti Mantap Dan juga Mendapatkan 7 bonus Kelengkapannya Juga Jadi Spek-speknya Dan juga Harganya Sudah Sekarang kita Kita akan membahas Secara pembayarannya Dan sebelum Saya membahas Secara pembayarannya Juga Di segalian senapan angin Juga Menyediakan Garasinya Juga Untuk garasinya Ada 2 Ada garasinya Akurasi Dan juga Ada garasinya Tabungnya Juga Untuk garasinya Akurasi Di 2 minggu Untuk garasinya Di 2 bulan Saja Untuk Bahan packing Sudah menggunakan Bahan packing Dari kayu Sehingga Lebih aman Dan Pasal Saat Diantar Ke rumah Kalian Sudah menggunakan Bagian Dari kayu Ini akan aman Kalau sudah menggunakan Bahan packing Dari kayu Dan sebelum Dikirim senapan angin Pasti ada bagian Tes akurasi Sebelum senapan angin Dikirim ke rumah Kalian Bila kalian bisa melihat Senapan angin Itu mantap Saat kalian gunakan Untuk bebur Makanya Di situ ada bagian Tes akurasi Sebelum senapan angin Dikirim ke rumah Kalian Dan juga Di gali Senapan angin Juga ada 2 Cara pembayaran Seja COD Dan juga Cara transfer Atau bayar Di tempat Seja COD Pastinya Gampang banget Kalian bisa Dikirim foto KTP Sesuai dengan Alamat anda Jika kalian Tidak mengirim Foto KTP Bisa dikenalkan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi Keseriusan anda Untuk transfer Kalian bisa hubungi Nomor yang ada Di bagian link Deskriptis saja Oke Itulah sedikit Rekomendasi dari saya Jika kalian suka Dengan videonya Jangan lupa Di like Untuk ketiga Dan saluran Bisa tulis Di kolom komentar Di bagian bawah sini Saya dia Pamit untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih